Inilah kapal patroli milik Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, KN Salawuku, yang tertangkap menyelundupkan 35 buah motor berbagai jenis dari Jakarta. Kapal yang bersandar di Pelabuhan Rakyat Kota Ambon ini diduga membawa motor selundupan usai melakukan perbaikan mesin di Jakarta. Karena tidak memiliki surat resmi dan dikirim tak sesuai prosedur, kepolisian dari Polsek Kawasan Pelabuhan Yusudarso Ambon langsung menyita puluhan motor bodong ini, guna penyelidikan lanjutan. Kalau untuk STNKB-KKB sudah saya katakan tadi ada, ada beberapa motor yang ada, ada yang tidak ada. Masih kita kembangkan. Tetapi pasudera pengiriman ini kan harus jelas, harus ada surat jalan dari polisinya, kalau run more harus ada mutasinya dari tempat dia pindah tempat seperti itu. Polisi meminta keterangan anak buah kapal patroli KN Salawuku dan akan selidiki nakoda atas dugaan penyalahgunaan wewenang kapal patroli. Bahtiar Huamual melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.